Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan penanganan perbaikan ruas jalan sepanjang 7 km menuju objek wisata badui. Ruas jalan yang ditangani oleh PUPR Kabupaten Lebak yakni 3,5 km di Lewidamar, Cibintan. Sedangkan pengamanan 4 km untuk ruas jalan Simpang Ciboleger dengan konstruksi betonisasi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak Irvan Suyat Tufika mengatakan, untuk pagu anggaran penanganan dua ruas jalan tersebut mencapai sekitar 28 miliar rupiah. Menurutnya pemandangan ruas jalan tersebut merupakan program impres jalan daerah. Jalan Kabupaten Lebak itu panjangnya di 730 km, terus kondisi mantap itu sudah di 68 persen. Sekitar 220 km itu jalan dalam kondisi tidak mantap. Dan itu posisinya ada di ruas jalan ya, yang dari sepanjang ruas jalan itu yang kondisinya emang rata-rata tidak mantap itu di ruas jalan Sukahujan Cigemlong. Untuk ruas jalan yang kondisi mantap, sudah mencapai 68 persen dari total panjangnya 730 km. Sedangkan ruas jalan sepanjang 220 km, kondisinya belum mantap. Nano Soekarna, jurnalis Baten TV dari Lebak memberitakan.